Kita keseluruhan lain, Saudara, jenazah mantan Gubernur Papua Lukas NMB dimakamkan siang ini di Koya Tengah Distrik Muaratami, Kota Jayapura. Prosesi pemakaman dihadiri ribuan warga. Proses pemakaman jenazah Lukas NMB yang rencananya dilakukan Kamis kemarin tertunda karena terlambat tiba di rumah duka. Jenazah NMB tiba di Jayapura Kamis malam akibat kericuhan yang terjadi ketika jenazah diarak warga. Pemakaman yang dimulai pukul 11 ini pun dijaga ketat oleh aparat TNI Polri. Sementara itu Saudara Pangdam 17 Sendrawasi Majen Iza Pangemanan berhasil mengidentifikasi terduga kelompok yang menyusupi masa dan memicu kerusuhan dan pembakaran di Jayapura kemarin. Pangdam menyebut kelompok Komite Nasional Papua Barat atau KNPB menyusupi aksi masa termasuk pembakaran dan pemukulan terhadap PJ Gubernur Papua. Selain 25 ruko yang terbakar, gedung kesehatan dan 6 rumah dinas TNI Angkatan Darat turut dibakar masa. Sementara itu Saudara saat ini situasi kota Jayapura terpantau kondusif. Aparat TNI dan Polri melakukan pengamanan di luar Bandara Sentani sampai lokasi menuju pemakaman. Tetapi di belakang itu ada penyusup, mereka dari KNPB, dari ULMBP yang melakukan pembakaran beberapa bangunan, mobil dan juga berusaha memicu situasi dengan melakukan pemukulan kepada Bapak PJ Gubernur Papua, Bapak Rituan Rumah Sukun, juga terhadap beberapa anggota Polri, juga termasuk ada anggota TNI satu orang yang kena lempar di kepala. Mereka berusaha memprovokasi. Terima kasih telah menonton!